Pemirsa, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengawas Sekolah Jejang SMA, SMK, dan SLB Seprovinsi Kepulauan Riau. Rapat yang digelar di Ruang Auditorium SMA Negeri Tiga Batam, Kamis kemarin. Dalam rapat koordinasi ini diikuti oleh 43 pengawas sekolah seprovinsi Kepri. Dilaksanakan secara luring untuk pengawas di Batam dan daring untuk pengawas sekolah luar Batam. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri mengatakan selain mempererat tali silaturrahmi di awal tahun baru, menurut Andi di peraturan Dirjen GTK sudah dimanatkan bahwa sudah terjadi suatu perubahan yang selama ini yang merupakan segala sesuatunya adalah pendampingan. Setelah hal ini dilaksanakan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri berharap mutu pendidikan di Kepri ke depan lebih baik lagi setelah peran dari pengawas dioptimalkan sesuai dengan tupoksinya. Ia tidak menapik bahwa tuntutan kerja ke depan Dinas Pendidikan di Kepri memang semakin berat, di mana hampir 96 persen kondisi geografis di Kepri Laut. Untuk diperlukan jalinan silaturrahmi yang kuat dan saling mengingatkan, ke depan agenda serupa akan digelar setiap dua bulan sekali. Pertama target yang kita capai pertanian silaturrahmi dulu, mengawali tahun baru 2024, semoga pendidikan kondisi Kepulauan Riau lebih baik, dan sengaja kami laksanakan traktor pendidikan pengawas seluruh Kepulauan Riau. Dan ini saya mengingatkan kembali bahwa Kepoksi karena dipermen peraturan diurjen GTK, itu sudah diamanakan bahwa terjadi suatu perubahan yang selama ini adalah semuanya pendampingan, mendampingi satuan pendidikan, disatuan pendidikan itu semuanya yang mendampingi, mulai dari kepala sekolahnya, buruhnya, dan sebagainya. Dan insya Allah kalau sudah kita lakukan ini, semoga untuk pendidikan ke depan lebih baik, bahkan kita berharap juga ke depan, yang hal-hal yang selama ini mungkin seperti balik, kerasan, dengan kehadiran semua pengawas-pengawas dengan baik, itu tidak akan terjadi kembali ke depannya. Itu yang kita inginkan. Kita berharap betul ke depan ini memang kita memperlihatkan kinerja semua. Kinerja semua, bagaimana penjutan kita ke depan semakin berat. Kita menyadari bahwa di pendidikan provinsi Kepri ini memang 96 persen lalu, memang perlu selalu silaturahmi, saling mengingatkan, maka kami untuk pengawas ke depan ini mungkin kita agendakan setiap 22 bulan sekali, rapat terkait masalah evaluasi ini. Dan kita kandung konsep ke depan ini kita lakukan, bahwa setiap akhir bulan itu ada outfit dari pengawas. Dikirim kepala cabangnya, kepala cabangnya dikirim ke kita, dasar itulah nanti kita purifikasi permasalahan-permasalahan satuan pendidikan itu akan ketahuan lebih cepat. Mungkin itu. Ajun TV Kepri dari Batam mengabarkan.